Pendekar Sakti dari Lembah Liar Jilid 3 Bab 3 Pesona Laki-Laki Dunia persilatan sangat luas, dalam lautan manusia mencari seorang gadis yang tidak ternama hanya mudah diucapkan saja. Namun Pek Soh Chiu harus dapat mencari Xiao Yam, walaupun harus menjelajahi seluruh empat lautan, sepatu besi pun sampai rusak, dia harus berhasil menyelesaikan pekerjaan ini. Dia masih memakai topeng seorang laki-laki setengah baya, sebilah pedang mengikutinya, berlari dengan lesu, mencari ke seluruh pelosok lok yang melewati holem yang jalanannya tertutup oleh pasir kuning, dia masih belum berhasil mendapatkan jejak sedikitpun, hari ini di senja hari, dia tiba di Kuyun Beng, lari menelusuri pantai sungai yang C yang airnya mengalir deras, dia berharap mendapat satu tempat untuk beristirahat. Malam sudah tiba, langit malam yang hening, kadang terdengar suara gonggongan anjing, dia menghentikan langkahnya, memperhatikan pada arah suara gonggongan anjing. Mendadak satu bayangan manusia muncul di antara celah pohon liu, sekali tubuhnya meloncat, loncatannya sudah menjauh beberapa tombak, gesit dan ia incah, sangat cepat. Pesoh Chiu sedikit tertegun, dia tidak menduga di topi sungai yang liar dan sepi ini, malah bersembunyi seorang yang berilmu setinggi ini, perasaan ingin taunya bergerak, maka dia langsung mengikutinya. Setelah melalui jalan yang tidak pendek, lalu menerobos sebuah hutan yang lebat, bayangan orang itu sudah menghilang tidak terlihat, tapi di dalam hutan, malah ada tangga tinggi menjulang ke langit. Gedung yang besar ratusan jumlahnya, sungguh satu pemandangan yang megah, dia meloncat ke atas sebuah bangunan loteng, sepasang matanya mengawasi kesekeliling, menyapu sekali pada bangunan besar ini sekali, mendadak terlihat di sebelah kanan ada sinar lampu berkedip-kedip, ada bayangan orang bergerak-gerak, seperti sedang terjadi sesuatu peristiwa besar, dengan ringan dia menghentakan kakinya ke genteng. Maka dia melesat ke arah tempat sinar lampu. Ada sebuah tanah lapang yang sangat besar, dengan puluhan orang sedang memegang ngobor, berdiri di sekeliling lapangan, api yang menyalah menerangi lapangan, pek soh ciu bersembunyi di atas satu pohon kuai tua di dekat lapangan, memperhatikan keadaan di lapangan. Kira-kira ada 30 pesilat berbaju ringkas dengan tangan kiri memegang tameng, tangan kanan menggenggam tombak, membentuk sebuah lingkaran, di tengah lingkaran berdiri seorang laki-laki berperawakan tinggi, di tangannya memegang sebuah kipas lipat, kipasnya sebentar dibuka sebentar ditutup. Laki-laki tinggi itu mendadak berteriak, bayangan orang bergerak-gerak, tameng dan tombak masing-masing diangkat, para pesilat yang berbaju ringkas itu, dengan langkah ringan dan teratur, bergerak saling melintang, bergerak ke seluruh lapangan, kerjasamanya sangat terat sekali. Pesoh Chiu memperhatikan cukup lama, dalam hati dia tahu mereka sedang berlatih satu barisan. Dia pernah melawan Lohon Tin yang sangat ternama di dunia persilatan, hingga Tian Kong Ti Sem Tin juga pernah mencobanya, barisan seperti ini sungguh hanya seperti mainan anak-anak saja. Saat dia akan pergi, satu bayangan pelangi, secepat kilat melayang masuk ke lapangan, Setelah bayangan pelangi itu berhenti, seorang remaja berbaju putih dengan wajah dingin rangkuh, sudah berdiri di tengah-tengah barisan. Remaja baju putih yang mendadak turun seperti dari langit luar, membuat gerakan barisan jadi terhenti bergerak. Para persilat berbaju ringkas yang memegang tameng dan tombak, tidak berani menyerang sebelum mendapatkan perintah, tapi dengan wajah serius tampak jelas wajahnya sangat tegang. Mendadak terdengar tawa keras, laki-laki tinggi yang tadi telah keluar dari barisan, ditemani seorang wanita berbaju indah, berjalan keluar dari bayangan pohon, setelah tawanya berhenti, laki-laki tinggi itu mendengus dingin dan berkata, Sungguh dunia ini kecil sekali, orang sipek, akhirnya kita berjodoh juga. Pesuh cium mendengarnya jadi tertegun, di dalam hati berkata, Apa, orang ini juga sipek. Saat ini remaja baju putih mengangkat alis, berkata dingin. Aku dengar ketua muda dari perkumpulan Cian, Toat Hunsan, kipas perampas nyawa, Liu Tikiye, adalah seorang yang sekali menghentakan kaki dunia persilatan akan bergetar, Hun Hoan Iki Tin, barisan hawa murni bercampur unsur, dari perkumpulan Cian, juga setara dengan Lohon Tin dari Siowin, Malam ini sungguh aku merasa bangga sekali. Toat Hunsan Liu Tikiye. Satu peristiwa beberapa waktu lalu, kembali timbul di dalam hati Pek Soh Ciu, dulu jika bukan Liu Tikiye, dia mungkin tidak akan mendapatkan sebuah pukulan dari Siowin, dia juga pernah bertemu dengan istri yang ditinggalkan Liu Tikiye, Tan Licheng, hampir saja terjadi kesalahan menganggap dia adalah Liu Tikiye, Liu Tikiye, hubungan dengannya sungguh erat sekali. Mengenai remaja baju putih yang dingin nangkuh, juga seseorang yang tidak bisa dianggap enteng, dia sipek, berpakaian putih lagi, makanya tidak peduli apakah ini kebetulan, juga perlu diselidiki lebih lanjut, sehingga, dia jadi memusatkan perhatian, dia memperhatikan perkembangan keadaan selanjutnya. Pemikirannya belum habis, Liu Tikiye sudah tertawa dan berkata, tidak salah kata-katamu, aku marga Liu memang tidak berani menganggap enteng. Remaja baju putih mencibirkan bibirnya, dengan sinis dan dingin mendengu sekali, katanya. Jangan memuji diri sendiri, orang Shiliu, menurut pandanganku, toat hurisanmu paling banter hanya bisa dihitung masuk kelas 3 saja, mengenai apa itu Hunhoan Itkitin? Itu hanya vampire yang berjalan saja. Warna wajah Liu Tikiye berubah, kau sendiri yang cari mati, aku Shiliu terpaksa mengabulkannya. Dia mengangkat lengan kanannya, saat akan memberi perintah menggerakan Hunhoan Itkitin menyerang, mendadak dia menurunkan lagi lengan tangan kanannya dan mendengus dingin. Aku masih ada satu hal belum mengerti. Remaja baju putih dengan wajah tanpa ekspresi berkata, coba kau katakan. Apa betul kau keturunannya Sin Chiyu Semkot? Kau hanya menginginkan pusaka Polong Tui saja, apakah aku keturunan Sin Chiyu Semkot atau bukan? Sepertinya tidak ada sangkut pautnya. Kalau begitu kau sendiri mengaku membawa Polong Tui. Ini aku tidak akan memberitahu. Baik, asalkan kau bisa lolos dari Hunhoan Itkitin perkumpulan kami, orang Shiliu tidak akan menahanmu. Hektometer di dunia ini mungkin tidak ada hal yang semudah. Itu. Lalu, maksudmu? Tanda petik. Mulai dari kau sendiri, semuanya harus meninggalkan satu ciri. Kau sungguh sombong sekali, hanya saja mungkin hari ini di tahun depan adalah hari ulang tahun kematianmu. Habis berkata Liuti Kiyai segera mengibaskan telapak kanannya, terdengar suara mendesis, para persilat Hunhoan Itkitin sudah bergerak menurut Kera Barisan. Awan hitam bergulung-gelung, ujung tombak mengeluarkan sinar yang menyilaukan mata, tameng saling beradu, saling mendukung, puluhan pesilat bertombak sepertinya di bawah pengaruh tenaga yang aneh, semakin menyatu, menjadi satu kesatuan. Meter maja baju putih itu bersinar, sedikit pun tidak berkedip memperhatikan setiap bayangan tubuh yang bergulung-gelung, wajahnya dingin, mulut mengulung senyum, terhadap barisan yang bisa membuat orang pusing hati menjadi getir, seperti tidak melihatnya. Mendadap, satu kelompok bayangan sinar tombak dengan kekuatan dasyat menusuk seluruh tubuhnya, kekuatan itu seperti gunung golok, seperti papan berpaku, seperti air laksa yang dapat menembus menutupi seluruh tubuhnya, kekuatannya yang dasyat membuat Pek Soh Chiu yang sembunyi menonton juga merasa tercekat. Tapi, remaja baju putih sepertinya tidak pedulikan segumpal ujung tombak ini, tampak dia melayangkan sebelah tangannya, tubuhnya berputar, dalam sekejap sudah menyerang dengan pedang ke kiri kanan depan belakang, kecepatan dan kelincahannya, sungguh jarang ada di dunia persilatan. Serangan Hun Ho Anit Ki Itin jadi terhenti dan mundur oleh pempat tusukan pedang yang digerakkan dalam sekejap mata, tapi setelah mereka mundur langsung maju kembali, kekuatannya lebih dasyat daripada yang sudah-sudah. Remaja baju putih sepertinya tidak menyangka empat serangan pedangnya, sedikit pun tidak berhasil merusak Hun Ho Anit Ki Itin, saat hatinya tertegun, sinar tombak bayangan tameng dan satu siulan panjang yang nyaring, membuat sinar pedang dan sinar tombak sudah bercampur jadi satu, terlihat awan bergulung-gulung terdengar teriakan berturut-turut, pengelihatan peksuh ciu jadi tidak jelas, hampir tidak bisa melihat di mana keberadaan remaja baju putih. Mendadak, segaris asap putih tipis, seperti pelangi panjang melejit ke atas, di udara dia sekali berputar, seperti Dewi menyebar bunga, dia melepaskan duri dingin menyilaukan mati yang tidak terhitung banyaknya, para pesilat yang gagah perkasa itu, tidak bisa menahan serangan. Duri dingin itu, segera mereka roboh bergelimpangan di tanah liar, Hun Ho Anit Ki Itin yang dengan susah payah dilatih oleh perkumpulan cian, tampak sudah hancur berantakan. Akibat yang berlangsung cepat ini, sulit bisa dibayangkan oleh Li Uti Ki Itin, otot hijaunya menonjol, sepasang matanya melotot bulat, amarahnya naik sampai taraf gila, kembali terdengan satu suara pelan ahaha, toat hunsannya berturut-turut menyerang tiga jurus. Remaja baju putih dengan angkuh mendingu sekali, pedang panjangnya pelan-pelan digetarkan membalas menyerang melawan tiga jurus, pedang ciptaan Li Uti Ki Itin yang menganggap jurusnya terhebat di dunia persilatan. Setelah jurus ciptaannya berhasil dipatahkan oleh lawannya, dia jadi sadar, remaja baju putih yang tampan ini, sungguh mempunyai ilmu silat tidak terukur, dia tidak tahan jadi gentar, dengan terkejut ketakutan mundur tiga langkah berturut-turut. Remaja baju putih itu berdiri di tempatnya, dia tidak maju mendesak, hanya dengan menyunggingkan bibir, dengan sinis sekali. Hektometer dingin sekali berkata, ketua muda Li U, lebih baik kita persingkat saja. Li Uti Ki Itin berteriak sekali, tapi di dalam hati merasa takut. Kau mau apa? Kau memang orang sibuk hingga cepat lupa, begitu cepat melupakan apa yang aku katakan tadi. Aku sudah mengaku kalah, kau. Tanda petik. Jangan banyak bicara, orang shilyu, ucapanku tidak bisa ditarik kembali, tinggalkan ciri dan cepat pergi sana. Hei, adik kecil, kau sungguh keterlaluan, apa bisa melihat mukaku, kali ini lepaskan dia. Tiba-tiba ada seorang nyonya muda yang memegang pedang panjang berwarna hitam pekat, dengan tertawa maju mendekat, dia berhenti 5C di depan remaja baju putih, tawa di wajahnya belum hilang, pedang panjang di tangannya mendadak ditusukan, dengan jurus Siacung Cihau, turun ke perkampungan menusuk harimau, dengan cepat dia menusuk dadanya remaja baju putih, di atas sinar pedangnya, masih menyemburkan asap hitam. Remaja baju putih itu terkejut, telapak kiri segera dikibaskan, menimbulkan angin telapak yang amat dasyat, kakinya pelan dihentakan, mendadak dia mundur 5 kaki. Nyonya muda itu tertawa sebentar berkata, mengapa adik kecil, Cici hanya main-main denganmu? Wajah remaja baju putih menjadi dingin. Apakah wang tanian, bunga merah cantik, Hang Li Ucheng? Kau tahu aku? Adik kecil, matamu jangan melotot seperti itu, mari ikut Cici masuk ke dalam berbincang-bincang. Ang Tanian Hang Li Ucheng, adalah istri Oh Syu Chai Li Ugyau Kun, mertua merangkap kekasihnya Li Uti Kie, nama busuknya tersebar kemana-mana, bagaimana aku bisa tidak tahu. Secerca hawa pembunuhan, timbul di wajah Ang Tanian Hang Li Ucheng, pedang hitamnya segera didorong, menimbulkan angin keras menyambar, sebuah jurus tuilia congkan kuat, mendorong jendela melihat rembulan, dengan ganas datang menyerang. Membongkar borok orang adalah larangan besar, apalagi di hadapannya anak buah perkumpulan Cian, tidak heran saking marahnya dia ingin dengan sekali serangan pedang membelah lawannya jadi dua. Walau remaja baju putih itu berilmu tinggi, tapi karena pedang Hang Li Ucheng berwarna hitam pekat, dia khawatir ada racunnya, dan juga ujung pedangnya bisa menyemburkan asap beracun, makanya saat bertarung, sedikitpun dia tidak berani lengah. Saat dia menyerang, dia tidak mau bersentuhan dengan pedang hitam, pergelangan tangan kanannya diturunkan, tubuh mengikuti jalannya pedang dalam sekejap berturut-turut menusuk tiga jalan darah besar di punggungnya. Ang Tanian Hang Li Ucheng sedikit memiringkan tubuh, pergelangan kanan mendadak diputar, pedang hitam. Dengan membawa asap hitam, membelah ke arah tubuh remaja baju putih. Jurus ini sangat cepat, remaja baju putih tidak herani bersentuhan dengan pedang hitamnya, mau menghindar juga rasanya sudah terlambat, di saat bahaya yang sekejap ini, dia malah melingkarkan jari telunjuk dengan jari tengah lalu disentilkan, terdengar suaranya ring, pedang hitam Hang Li Ucheng, terlepas dari tangannya oleh sentilan jarinya. Ah, Pou Chi Xin Kang! Di lapangan terdengar teriakan terkejut, nama besarnya Xin Chiu Sam Kout, membuat para anak buah perkumpulan Qian ketakutan, memang para anak buah yang ilmu silatnya masih rendah, tidak tahu apa itu Pou Chi Xin Kang, mereka hanya terpengaruh oleh remaja baju putih yang dikiranya adalah keturunannya Xin Chiu Sam Kout, jadi tenaga sentilan jari ini disangkanya adalah sentilan Pou Chi Xin Kang. Remaja baju putih juga tidak menjelaskan, hanya dengan dingin menatap pada angtanian Hang Li Ucheng yang wajahnya sudah jadi pucat pasi dan toat hunsan Li Uti Kie dan berkata, Apakah aku harus sendiri melakukannya? Kalian berdua. Li Uti Kie berkata, Kita tidak ada permusuhan juga tidak ada dendam, ada buat apa harus begitu kejam? Hektometer remaja baju putih dengan sinisnya menyungginkan bibir berkata, Tidak ada permusuhan tidak ada dendam? Hahaha, setelah tertawa dengan suara merdu, dia berkata lagi, Apakah kau masih ingat Xiaoyan? Ketua muda, dia adalah famili Xiaoyan ini, kau pernah melecehkan dia, sekarang dia hanya ingin supaya kalian meninggalkan ciri saja, itu sudah sangat ringan, tahu tidak? Pesoh Chi Xin tidak tahan lagi, jelas remaja baju putih itu tidak saja menyamar sebagai dirinya, terhadap masa lalu dirinya, juga begitu mengenalnya, siapa tahu dia itu adalah temannya Xiaoyan atau saudara seperguruannya, dia ingin mencari Xiaoyan, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menyelidik, maka dia mengibaskan pedang panjang, secepat meteor, melayang turun di atas lapangan. Remaja baju putih seperti tidak menduga di atas pohon masih ada penonton, wajahnya sedikit tertegun, dia lalu mengangkat kepala memperhatikan orang yang datang, ketika dia melihat wajahnya yang dingin, tidak tahan dia berteriak terkejut berkata, siapa kau? Pesoh Chi Xin dengan tawar berkata, aku seseorang yang kebetulan lewat saja. Remaja baju putih malah sepertinya tidak percaya, dia mengawasi, lalu melihat pada Liu Ti Kia dengan mendengu sekali berkata, tidak diduga di keluarga Liu, masih ada seorang yang berilmu setinggi ini, aku sungguh tidak menduga sebelumnya. Tanda petik. Pesoh Chiou menggulengkan kepala berkata, kau jangan salah paham, aku bukan Xi Liu, remaja baju putih sedikit ragu. Kau ingin mengatakan wajahmu, hanya sedikit mirip dengan Liu Ti Kiai saja. Tidak salah. Jika demikian, aku memberikan satu nasihat padamu, lebih baik keluar dari tempat yang bermasalah mi. Ini kek, aku melibatkan diri juga tidak apa-apakan. Melibatkan diri artinya menantang, apakah Anda bersedia melanggar pantangan besar dunia persilatan? Tidak, aku tidak bermaksud menantang, kalau begitu kau boleh pergi. Sebagai orang pendamai apakah juga tidak boleh tidak bisa membunuh orang hanya cukup menganggukan kepala saja, jika perkumpulan Xi'an sudah mengaku kalah, mengapa kau tidak bisa mengampuninya? Maaf sekali, tujuanmu sangat baik, sayang aku tidak berpikir menerimanya. Kek, permusuhan Liu Ti Kiai denganmu tidak besar, kau kan sudah banyak menghabisi nyawa mereka, masih ingin meninggalkan Ciri, bukankah akan membuat mereka menyesal seumur hidup? Dengan bicara demikian, kau sudah bertekad akan melibatkan diri dalam masalah ini? Harap kau bisa mengalah satu langkah, sepasang mater maja baju putih bersinar-sinar, menyorot dua sinar dingin katanya. Ilmu silatmu pasti sangat hebat, jika tidak pasti tidak akan mau melibatkan diri. Hahaha, Pek Soh Chiu tertawa, di jalan bertemu dengan ketidak keadilan, mengangkat gelok membantu adalah, pendirian murni orang-orang dunia persilatan, ilmu silat tinggi atau tidak, aku tidak pernah memperhitungkannya. Baik, cabut senjatamu. Satu garis pelangi berkelebat diikuti teriakan ke atas, dia seperti dewa naga melayang di langit, seperti guntur dan hujan, mendadak menyembur membuat hati orang-orang tergetar, dalam sesaat ini, sinar api obol juga jadi meredup karenanya. Jurus pedangnya begitu dasyat, lincah misterius tampak lebih hebat lagi, tapi wajah tampan Pek Soh Chiu yang ditutupi topeng itu, tetap saja tersenyum misterius, dia tampak dengan santainya melangkah, tahu-tahu sudah lolos dari pukulan yang amat dasyat itu. Seranganmu memang luar biasa, tapi jika ingin membandingkan dengan juru Shin Chiu Kiam dari Shin Chiu Samkot, sepertinya, kek, kek, masih sedikit di bawahnya. Tanda petik. Wajah remaja baju putih itu tertegun, mendadak dia menurunkan tangannya, menyimpan pedang, mundur beberapa langkah, wajah yang cantiknya tidak kalah dengan Kiu Ie, mendadak timbul warna merah, sepasang matu yang lebih terang daripada bulan di musim gugur, kembali mengawasi Pek Soh Chiu dengan seksama, lama, dia mendengus. Di hadapan Buddha yang asli tidak perlu berbohong, beritahu aku, siapa kau? Aku Pek Soh Chiu tersenyum sedikit katanya, hanya seorang sastrawan miskin yang menggelandang di dunia persilatan, kau tidak perlu menanyakannya. Baik, apa kau mau ikut jalan dengan aku? Ikut jalan denganmu. Ha, tentu saja boleh, kalau di dunia banyak teman, di ujung langit pun seperti tetangga, bisa berteman dengan orang macamu, itu bukanlah hal yang merugikan. Hektometer, kau bicara harus hati-hati, jangan asal bicara pada non, si Oya. Tanda petik, remaja cantik yang tampangnya cerah, baju putih berkibar-kibar, sepertinya tidak pandai bertengkar, tidak sampai bicara tiga kalimat, tidak saja wajahnya sudah menjadi merah, sampai bicaranya pun terbata-bata. Pesoh Chiu tidak memperhatikan semua ini, hanya dengan iii sekali berkata, ikut denganmu, kau yang mengatakan sendiri, kalau tidak mau ya sudah, buat apa marah begitu. Sebuah garis pelangi putih mendadak meloncat ke udara, sekali menghentakan kaki dengan pelan saja dia sudah tiba di atas atap rumah, dengan gaya pek kau cong tian, sekali berkelebat menghilang di kegelapan malam, hanya terdengar suara yang jernih berkata, besok malam jam 10, aku tunggu di penginapan Ching Chuan. Pesoh Chiu melihat pada kegelapan malam yang menelan remaja baju putih, mendadak dia seperti teringat sesuatu, dia mengeluarkan satu keluhan panjang, tubuhnya memutar, akan meninggalkan pekarangan rumah. Liu Ti Kiyai dengan hati tulus mengucapkan terima kasih atas pertolongan Anda, apakah bisa mengundang Tai Hiyap sementara mampir ke rumah, supaya perkumpulan kami bisa menjamu Anda, sebagai kewajiban seorang tuan rumah. Setelah lolos dari penghinaan yang amat memalukan, semangatnya Liu Ti Kiyai sudah merosot drastis, dia tahu pendekar setengah baya yang wajahnya mirip dia, ilmu silatnya yang sulit diukur. Maka dia ingin mengambil kesempatan mendekatinya, mengajak dia membantu dirinya, maka dia langsung mengundang dan sebisanya menahan dia. Pesoh Chiu dengan tanpa perasaan berkata, masalah sekecil ini, ketua muda tidak perlu dipikirkan, tapi, tanda petik, Tai Hiyap masih ada pesan apa? Apakah ketua muda kenal dengan seorang wanita yang bernama Tan Licheng? Ini, kek, tidak kenal. Tanda petik. Pesoh Chiu jadi kecewa, segera mengangkat kepala tertawa sinis. Membuang ibu meninggalkan istri, lupa diri lupa kesetia kawanan, walaupun bisa mendapat nama yang menggemparkan dunia, coba tanya pada diri sendiri, apakah kau tidak merasakan perasaan bersalah? Aku sudah selesai bicara, harap ketua muda bisa sadar. Dia sudah lari keluar dari perkumpulan Chian, lari menelusuri jalan raya yang lebar. Saat hari baru saja terang, Pek Soh Chiu sudah tiba di Han Kau yang penuh dengan perahu layar, semalaman belum tidur, dia tidak ada gairah menikmati pemandangan pasar yang ramai dan makmur, dia cepat mencari sebuah penginapan, setelah sedikit sarapan, dia langsung menutup pintu naik ke ranjang, tidur. Tidur di siang hari hanya bisa berlangsung sebentar, suara yang ramai di luar membuat dia tidak bisa tahan lagi. Dia segera mengganti baju dengan baju biru yang bersih, tetap memakai topeng itu, dia melangkah keluar kamar berjalan keluar penginapan. Han Kau juga disebut Han Pu, adalah satu di antara empat kota besar ternama, perniagaannya ramai, adalah kota pelabuhan yang rakyatnya makmur kotanya ramai. Pesoh Chiu belum lama terjun ke dunia persilatan, baru pertama kali dia datang ke tempat ini, tapi sebelumnya dia sudah menanyakan pada pelayan penginapan, terhadap keadaan rakyat setempat juga sedikit mengenal, yang disebut mengenal, sebenarnya juga sangat sedikit sekali. Dia berjalan di jalan raya tanpa tujuan, mengikuti keramaian orang, tanpa disadari dia sampai di sisi sebuah lapangan, gelombang orang sudah berhenti, walaupun masih ada orang pelan-pelan berdesakan maju ke depan, tapi gerakannya sangat hati-hati sekali, sepertinya takut mengeluarkan suara, orang yang didesaknya juga paling banter hanya melihat dengan mata putih saja, satu orang pun tidak ada yang mengeluarkan suara memarahi dia. Satu keadaan yang sangat aneh sekali, Pek Soh Chiu kebetulan menyaksikan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dia melihat kesekelilingnya, melihat di dekat sebelah kiri ada satu tiang bendera, pelan-pelan dia mendesak mendekatinya, sedikit mengangkat tenaga dalamnya, segera melesat ke udara, lalu sebelah tangannya memegang tiang dengan mantap turun di dalam sebuah Soh Teowu, semacam wadah di atas tiang, untungnya orang-orang di sekitar, semuanya sedang tegang, menjulurkan leher memperhatikan ke tengah lapangan, walaupun di siang hari bolong, tidak ada orang yang tahu di atas tiang bendera, di sana sudah ada orang. Dia duduk di atas Soh Teowu, pandangannya bisa sampai jauh sekali, terlihat pada arah yang dipandang orang-orang. Ternyata ada dua buah kuil yang berdiri berhadapan, dua bangunan kuil itu tidak terhitung besar, tapi bangunannya memang mewah, tiang bendera hanya berjarak satu panahan pada kuil itu, dengan ketajaman pandangannya, sampai tulisan di atas kuil itu juga bisa dilihat dengan jelas. Bangunan sebelah kiri adalah rumah sembah yang nyonyasan, sebelah kanannya adalah kuil Raja Naga. Di masyarakat tersebar dongeng, pada jaman Sam Kau Kaisar Liti dari Han menyerang Gou, tapi kalah dan hancur di kota Pakti, nyonyasan bersembah yang sambil menangis di pinggir sungai, kemudian dia bunuh diri dengan terjun ke dalam sungai untuk menemani suaminya, mayatnya malah naik melawan arus, baru ditemukan di Han Kau, orang yang bertanggung jawab lalu menguburnya di Kang Lam, dan mendirikan rumah duka untuk mengenangnya. Rumah dukannya tepat di seberang Leongong M, kuil Raja Naga. Yang tinggal di rumah sembah yang nyonyasan adalah tokoh, sedang yang tinggal di dalam kuil Raja Naga adalah Hoa Siok, Tuh dengan Buddha sebenarnya adalah satu keluarga, bertahun-tahun tidak pernah terjadi masalah. Siapa tahu beberapa tahun terakhir ini rumah sembah yang nyonyasan tiba-tiba ramai dikunjungi orang beribadah, sedang kuil Raja Naga berubah jadi sepi, keadaan ini membuat iri dalam kenyataan hidup, dua aliran yang sama-sama menganut 4-0, malah dari diam-diam bertarung menjadi terang-terangan, sehingga akhirnya sepakat membuat peraturan setahun sekali bertarung, hari ini tepat hari mereka bertarung, hingga mendatangkan begitu banyak penonton yang ingin melihat keramaian. Pesoh Chiyo mengira, pertarungan orang-orang ini adalah pertarungan mengandalkan kekuatan otot, di luar dugaan ternyata di antaranya ada orang yang berilmu tinggi, para Hoa Chiyo sepertinya mengandalkan ilmu silat dari Xiaolin, Hok Hau Kuan, pukulan menaklukan harimau, dan Lohon Pang, Tongkat Lohon, semuanya sudah cukup terlatih, sedang para tokoh, mengandalkan Guat Chia Sansao, tangan rumah Guat Menabur, dan Guat Likyam Hoat, jurus pedang wanita Guat, setelah bertarung beberapa babak, pihak Nikoh sudah berada di atas angin. Pertarungan yang sengit sudah terjadi berturut-turut, Pek Soh Chiyo jadi tidak ingin melewatkan hal ini, dia tetap di atas menikmatinya, tiba-tiba di dalam kubil Raja Naga, keluar lagi sekelompok Hoa Chiyo, yang paling depan memimpin seorang Hoa Chiyo tua berperawakan kurus kering, alisnya putih seperti salju, Pek Soh Chiyo merasa mengenalnya, Hoa Chiyo tua itu masuk ke lapangan. Setelah Hoa Chiyo tua itu bertarung, dengan jurus capi Ecap Wee Tiap, menyentuh baju 18 kali jatuh, salah satu dari 72 macam ilmu hebat Xiaolin, berturut-turut dia memenangkan beberapa babak, pendetat wanita yang tadinya sudah berada di atas angin, sekarang berbalik menjadi kalah. Orang-orang yang menonton menjadi ramai, mereka seperti merasa bersimpati pada para nikoh, tapi tidak ada seorang pun yang mampu membalikan keadaan yang sudah terjadi ini, sehingga, sebagian orang sudah dengan sedih meninggalkan lapangan. Tiba-tiba, pertarungan ini sungguh tidak adil sekali, Hoa Chiyo besar. Mari, aku pelajar ingin mencoba capi Ecap Wee Tiap K sampai di mana kehebatannya. Orang ini menyebut dirinya pelajar, tentu saja bukan pendetatu juga bukan Hoa Chiyo, tapi seorang manusia. Biasa, pertarungan antara pendetatu dengan Hoa Chiyo, orang luar tidak boleh ikut campur, tampaknya remaja ini terlalu sembrono, sehingga seluruh lapangan jadi ramai, semua orang jadi memperhatikan pada arah orang yang muncul itu. Dia berpakaian putih, tampangnya tenang, berdiri tegak di tengah di antara pendetatu dan Hoa Chiyo, tampan seperti pohon giyok diterpa angin. Besoh Chiyo melihat orang itu adalah remaja baju putih yang kemarin malam bertemu di perkumpulan Chiyo, tidak tahan dia mengerutkan alis, di dalam hati berkata, ilmu silat orang ini, memang hebat sekali, tapi mengapa dah menyamar jadi dirinya kemana-mana mencari musuh? Apakah dia tampil keluar saat ini juga adalah satu siasat liciknya? Satu suara rendah menyebut nama Buddha, menghentikan jalan pikirannya, Hoa Chiyo tua mengangkat alis berkata, si cu kecil tanpa diundang datang sendiri, sungguh Buddha maha penyayang. Tanda petik, remaja baju putih terbengong berkata, Hoa Chiyo tua kau sedang mencariku? Tidak salah, si cu kecil mengacau di Sialin, sudah melanggar larangan Buddha, juga membunuh adik seperguruanku, guruanku pekkuo, tidak bisa diampuni. Tanda petik, Oho, kalau begitu, kau kenal denganku? Keturunan dari Sinchiu Samkot, belum tentu bisa merajalila di dunia, si cu kecil begitu sombong, mungkin itu bukan keberuntungannya si cu kecil. Kalau begitu Hoa Chiyo tua bisa menggunakan 72 macam ilmu Sialin untuk membunuhku, bukankah itu sama sekali tepuk dapat tiga hasil? Sekali tepuk dapat tiga hasil? Apa maksud kata-kata si cu kecil? Mudah sekali, jika kau berhasil membunuhku, selain bisa menyelesaikan masalah hari ini, juga bisa membalaskan dendamnya pekkuo. Lalu apa hasil ketiganya? Hasil ketiga, itu sedikit repot. Coba katakan saja. Jika aku bisa mengalahkanmu, maka hilangnya ketua Siaulim yang terdahulu, dan siapa otak yang diam-diam menyerang Sinchiu Samkot? Harap kau memberitahukan dengan terus terang. Ini, walau aku bisa dikalahkan oleh si cu kecil, mungkin juga akan mengecewakan harapannya si cu kecil. Kalau begitu kau jadi tidak mau minum arak kehormatan tapi ingin minum arak hukuman. Hwa Sio tua seperti menjadi marah oleh tampang remaja baju putih yang meremehkannya, mulutnya berteriak marah. Tunggu setelah si cu kecil bisa mengalahkan aku baru kita bicara lagi, sebuah angin pukulan yang amat dasyat, sudah dilancarkannya. Remaja baju putih menyunggingkan bibir, tubuhnya sedikit bergeser, menghindarkan angin pukulan, saat sepasang tangannya diangkat dan diayunkan, berturut-turut dia menyerang enam jurus telapak tangan, kecepatan jurus, keandahan gerakannya, walaupun pesilat tinggi masa kini juga jarang bisa ditemukan, Hwa Sio tua yang dipanggil Tekken walau merupakan salah satu dari lima tiang lo. Sio Lin, dia juga sampai mundur terdesak, tidak mampu balas menyerang. Remaja baju putih tertawa, dia membalikan tangan cah belakang, satu sinar perak berkelebat, dengan menggunakan jari telunjuknya menyentil ujung pedang jadi bergetar katanya. Hwa Sio tua. Menurut pandanganku, kita harus membicarakan hasil ketiga, betul tidak menurutmu. Perkuotaisu mengambil tongkat Hwa Sio dari seorang Hwa Sio di belakangnya, dengan nada dalam berkata, Juru Simcu Kiam adalah jurus pedang paling hebat zaman sekarang, aku beruntung bisa bertemu dengan si cu kecil, mana mungkin aku melewatkan kesempatan yang bagus ini. Remaja baju putih mendengus sekali dengan dingin berkata, kata-kata Hwa Sio tua tidak salah, Juru Simcu Kiam memang tiada duanya di dunia persilatan, tapi menyesal sekali, terhadap jurus pedang ini aku tidak sembarangan menggunakannya, terhadap kau Hwa Sio tua, hihihi, masih belum perlu menggunakan jurus Simcu Kiam. Kedudukan Pek Ken adalah salah satu dari lima tiang Loh Sio Lin, belum pernah dia mendapat penghinaan seperti ini, dia langsung membentak, melintangkan tongkat Hwa Sio-nya, dengan kekuatan yang amat dasyat tongkatnya menyapu. Melihat tongkat Pek Ken Taisu mengeluarkan kekuatan yang begitu dasyat, dia jadi tidak berani menangkis menggunakan pedangnya, terlihat bayangan putih berkelibat, pedang dengan lincah menyerang seperti kilat, menyabet mengikuti tongkat Hwa Sio, hawa dingin pedang. Yang tajam sudah mengarah pada pergelangan tangan Pek Ken Taisu. Pek Ken tidak menduga jurus pedang remaja baju putih begitu hebatnya, beruntung tenaga dalamnya memang luar biasa, cepat dia menurunkan lengan memutar tubuh, dengan ekor tongkat memukul sambil memotong, baru dia bisa terhindar dari jurus berbahaya ini, tapi di atas kepalanya yang botaknya sampai bersinar, sudah muncul keringat sebesar kacang kedeli. Sambil tersenyum remaja baju putih berdiri di tempat, dengan sorot metusinis melirik Hwa Sio Tua, berkata, Hwa Sio Tua, apakah masih mau mencoba lagi hektometer dengan marah Pek Ken Taisu? berkata, Situ. Kecil sudah bisa melakukan diam laksana gunung, bergerak laksana kelinci lepas, memang tidak malu sebagai keturunan Sin Chiyu Semkot, tapi, hanya dengan sedikit jurus ini, aku masih belum sampai harus mengaku kalah. Remaja baju putih mengangkat sepasang alis, Chiampo Ekuil Sio Lin, tentu saja malu mengaku kalah pada seorang angkatan muda, tapi kenyataannya kau tidak mungkin bisa mengalahkan aku, jika menunggu sampai melihat dulu peti mati baru meneteskan air mata, mungkin saat itu waktunya sudah terlambat. Baru saja remaja baju putih selesai berkata, satu bayangan manusia berwarna merah yang tinggi besar, dari arah pantai sungai dengan cepat menghampiri, dalam sekejap mata, bayangan orang itu sudah sampai di depan remaja baju putih, seperti sebuah menara besi, dia menatap tajam pada remaja cantik itu, sesaat kemudian dia membelalakan sepasang mata, berkata, Bocah! Apakah sungguh-sungguh keturunan Sin Chiusem Kout? Remaja baju putih tanpa perasaan berkata, Chuan ada masalah apa? Aku ingin meminjam Pouwiong Tui. Pouwiong Tui adalah pusaka bersejarah, orang semacam kau mana boleh menyentuhnya. Bocah! Kau tahu siapa aku orang ini berambut merah, panjangnya menutupi bahu, matanya bersinar hijau seperti macu-macan, di bawah hidung elangnya yang seperti kail tajam, ada mulut besar yang seperti baskom, penampilannya yang bengis jelek itu, sungguh tiada duanya, saat sedang teriak marah, rambut merahnya berdiri semua, ilmu silatnya tampak sangat tinggi, cukup mengejutkan orang. Remaja baju putih mundur dua langkah, tampangnya tampak sedikit ketakutan, tapi tetap dengan ada bicara yang tegas berkata, tidak peduli kau dewa atau iblis dari mana, jika ingin Pouwiong Tui. Kalahkan aku terlebih dahulu. Hai 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 orang aneh berambut merah itu tertawa, aku sudah puluhan tahun tidak terjun ke dunia persilatan, sekarang sudah ada bocah yang tidak tahu tingginya langit kebalnya bumi, baiklah, jika aku tidak bisa mencengalahkanmu, aku tidak mau lagi pada Pouwiong Tui. Satu aliran hawa yang panasnya seperti api, menyembur dari tengah telapak tangannya orang aneh berambut merah, seperti lohar panas yang menyembur dari mulut gunung berapi, tempat yang dilalui aliran hawa semuanya hangus menjadi terbakar, pukulan telapak tangan seperti ini yang sangat jarang ditemui di dunia persilatan, sungguh mempunyai efek kekuatan yang menakutkan orang, remaja. Baju putih itu pun terkejut setengah mati, sampai pesoh ciu yang menonton dari kejauhan juga hatinya tergetar. Orang aneh berambut merah menghentikan pukulannya, menatap pada remaja baju putih dengan dingin berkata, Di dunia persilatan sekarang belum ada satu orang pun yang berani mengatakan tidak pada liat Wee Sin Kun, dewa memisahkan api, serahkan Pouwiong Tui itu, aku ampuni kau sekali ini. Kita masih belum tahu rusak mati di tangan siapa, buat apa kau merasa yakin terlebih dulu. Remaja baju putih sungguh pemberani sekali, dia jelas tahu liat Wee Sin Kun, adalah seorang kepala penjahat tulung di dunia persilatan, dia malah menggetarkan pedang panjangnya, sekilas sinar perak menerjang, dengan hawa pedang yang tiada benda yang keras bisa menahannya, berturut-turut menyerang lima jurus pedang pada liat Wee Sin Kun. Liat Wee Sin Kun berteriak marah berkata, Jika kau tidak ingin hidup, maka aku kabulkan keinginanmu telapak tangan kanannya dibalikan, hawa panas bergulung-gulung menerjang, lima jenis pedang yang kekuatannya amat dasyat, seperti terjun ke dalam lautan luas, tubuhnya juga digulung oleh kekuatan telapak liat Wee, tergulung di udara lalu jatuh di tepi sungai. Dalam hati Pek Sohciu berteriak selaka, tidak peduli apa tujuannya remaja baju putih, bagaimanapun jangan sampai dia jatuh di tangan penjahat ini, segera dengan satu bentakan keras, dari atas tiang bendera dia terjun menerjang ke bawah, tapi jarak dia ke tempat jatuhnya remaja baju putih itu terlalu jauh, saat dia tiba di tepi sungai, remaja baju putih sudah dibawa oleh liat Wee Sin Kun masuk ke dalam perahu, dengan cepat berlayar mengikuti arus sungai. Pek Sohciu mengejar dengan menelusuri pantai, di satu cekungan yang dangkal, terikat sebuah perahu kecil tanpa ada orangnya, maka segera menggunakan ilmu meringankan tubuh Coyang Kiyu Tionghui dia melayang turun di atas perahu, dengan cepat mendayung keluar dari cekungan, dengan ketat mengejar pada perahu yang jaraknya semakin jauh itu. Saat ini sedang di musim hujan, aliran sungai kuning yang besar, dengan kekuatan ribuan kuda berlari mengalir ke bawah, perahu kecil yang terapung dalam aliran sungai deras, kecepatannya seperti anak panah lepas dari busurnya, di tempat yang berbahaya, hampir saja membuat dia tenggelam. Kira-kira ada dua jam, liat Wee Sin Kun menetikan perahunya di bawah bayangan pohon, dia meletakkan remaja baju putih di bawah bayangan pohon, dengan sorot metu bengis, menatap pada Pek Soh Ciu. Pek Soh Ciu melihat kepala penjahat itu sedang menunggu dia, maka pelan-pelan dia pun menepi, diam-diam dia menyiapkan tenaga dalamnya, dan berjalan menuju bayangan pohon itu. Hai hai hai, bocah siapa kau? Berani sekali mengejar aku, apakah kau telah makan hati naga empedu hari mau liat Wee Sin Kun melihat orang yang mengejar dia, adalah seorang sastrawan setengah bayar dengan wajah yang kaku, tidak tahan dia jadi merasa aneh. Pek Soh Ciu tertawa. Mengapa, sudah mendapatkan pohon long tui, sampai teman lama 30 tahun lalu juga dilupakan? Liat Wee Sin Kun bengong, dia berkata, kata, sahabat, berapa usiamu tahun ini? Aku kek, usiaku 60 tahun? Jangan main-main denganku, siapa dirimu sebenarnya? Apakah kau sungguh ingin tahu siapa aku? Hektomekar, kalau kau tidak mau mengatakannya, aku akan bunuh kau. Sebenarnya aku memberitahukan padamu juga tidak apa-apa, aku sipek. Tanda petik. Belum habis perkataannya langsung jarinya menotok, terlihat bayangan merah menggelinding, disertai suaranya seperti longlongan serigala, dalam sekejap, longlongannya sudah berada sejauh satu li lebih. Pesoh Ciu tidak menduga dengan Pou Chi Sien Kang dia bisa melukai Liat Wee Sin Kun, tapi memang ilmu silat penjahat tua ini sungguh hebat. Setelah mendapat luka parah, dia masih tetap bisa melarikan diri dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia mengeluh merasa sayang, lalu membalikkan kepala melihat sekali pada remaja baju putih yang terlentang pingsan di bawah bayangan pohon, lalu dari kejauhan mengibaskan telapaknya, melancarkan jalan darah yang ditotok oleh Liat Wee Sin Kun, sambil menghadap pada sungai, dia berkata dingin. Apakah kau sudah sadar he? Tanda petik. Apakah kau bisa menjawab beberapa pertanyaan dariku? Apa karena jasa pertolongannya? Bukan, mau jawab atau tidak, aku tidak memaksa, coba kau katakanlah. Kau kenal dengan si Yawiam? Ini. Tanda petik. Tidak mau mengatakannya bisa dikatakan kenal, sekarang di mana dia? Ini maaf tidak bisa memberitahukan. Ada hubungan apa kau dengan Sin Chiu Semkut? Tidak ada. Lalu, mengapa kau mau menyamar sebagai keturunannya Sin Chiu Semkut? Mengapa menarik perhatian orang? Bicaramu lebih baik sopan sedikit. Kau tidak perlu marah, aku hanya membicarakan apa adanya, kata petsoh Chiu. Apakah kau pernah dengar aku mengaku keturunannya Sin Chiu Semkut? Diam tidak bicara dan tidak mengaku, seperti tidak ada bedanya. Jika saudara berpikiran demikian, itu terserah saja, baik, kita tidak membicarakan ini lagi, sekarang, aku. Ada satu permohonan, kau mau apa? Jika kau kenal dengan si Yawiam, aku harus mencari si Yawiam, sehingga, aku terpaksa mengikutimu. Apa, kau mau ikut aku tidak salah. Tidak bisa. Masalahnya sudah sampai di sini, mungkin kau tidak ada pilihan. Ha, aku tahu ilmu silatmu sangat tinggi, tapi kalau kau mau ikut aku, kecuali kau bunuh aku baru bisa. Aku ikut denganmu, itu tidak ada masalah bagimu, buat apa begitu serius. Aku katakan tidak bisa ya tidak bisa, apakah ada alasannya? Seseorang harus bisa menilai diri sendiri, apakah kau sendiri tidak tahu kau. Tanda petik. Maaf aku bodoh, katakan saja yang jelas, kek, saudara wajahmu menyebalkan. Hahaha, setelah tertawa terbahak-bahak, pek, Sohciu melepaskan topeng kulitnya, lalu dia pelan-pelan membalikan tubuh, berkata, ternyata aku begitu menyebalkan, hai, ini sungguh satu hal yang menyedihkan. Remaja baju putih yang tadi menutup matanya, dia mendengar pek Sohciu bicara seperti sangat sedih, tidak tahan dengan simpati melihat sekali, tapi begitu melihat hatinya sangat terkejut, sorot matanya seperti tidak bisa ditarik lagi. Sesaat, dia menghentakan sepasang kakinya, dengan suara benci berkata, kau jahat, aku tidak ingin melihatmu, dia membalikan tubuh lalu lari, baju putihnya melayang-layang menyusup ke dalam hutan liu. Wajah pek Sohciu sedikit tertegun, dia segera mengejar sambil berteriak. Hei, hei, kau dengar aku. Tanda petik. Remaja baju putih tidak menerobos keluar hutan liu, dia hanya memutar di pepohonan. pek Sohciu menggunakan ilmu meringankan tubuh Chuyang Kiyu Tiong Hui, akhirnya dapat menghadang di depannya, lalu mengepal sepasang tangannya berkata, supaya bisa bergerak leluasa, maka, tanda petik. Hektometer, mengapa kau justru memakai topeng yang mirip dengan liu Tikiye, apa sengaja membuat aku marah, benar tidak? Tidak, topeng ini adalah pemberian Supek Hang. Tanda petik. Kalau begitu, aku ampun, kek, tidak salahkan kau. Remaja baju putih yang misterius ini, tidak saja ilmu ulatnya sangat tinggi, juga tampan tiada duanya, dan juga sering menampilkan gerakan mirip wanita, saat mengatakan tidak salahkan kau, dia mengangkat alis tersenyum manis, pek Sohciu yang melihatnya, sepasang matanya jadi melotot, tidak berkedip menatap, mendadak wajah tampan remaja itu, jadi merah berkata, kau ini mengapa, pek, toh aku. Tanda petik. Aku, pek Sohciu sedikit ragu berkata, aku ada satu omongan yang tidak pantas. Tanda petik. Mulut kecilnya dimonyongkan, remaja baju putih tersenyum berkata, jika kata yang tidak pantas, buat apa dikatakan kek, karena seperti tulang yang tersedak di tenggorokan, tidak enak kalau tidak dikeluarkan, kalau begitu katakanlah. Apakah kau si siow? Jika si siow lalu mengapa? Kalau begitu kau pasti saudaranya nona siow kali ini dugaanmu tepat sekali, namaku siow kun, kakakmu di mana dia berada? Siapa yang tahu dia ada di mana? Mungkin, mungkin dia akan mencariku, eh, kau cari kakakku ada perlu apa? Aku dengan dia pernah bertemu sekali. Tanda petik. Hanya demi ini. Tidak, ayahmu menculik istriku, maka aku mencari kakakmu untuk ditukarkan. Tanda petik. Tidak bisa, kata-katanya ada nada kebencian, muncul di antara alis siow kun, mendadak dia membalikkan tubuh meloncat, menembus hutan lari menjauh. Pesoh ciu tidak mengerti sifat siow kun, mengapa bisa tidak menentu seperti ini, dia tertegun sebentar, lalu lari mengejarnya. Siow kun tidak bisa meloloskan diri dari kejarannya, maka dia menghentikan langkah, dengan nada dalam teriak. Kau mau apa? Mengapa menempel terus tidak mau melepaskan? Apa ingin mempermainkan aku, betul tidak? Pesoh ciu tertawa tanda mengalah. Siow Heng jangan salah paham, aku hanya. Tanda petik. Hektometer sekali siow kun berkata, hanya ingin menggunakan aku supaya bisa mencari cici? Hektometer tidak. Semudah itu. Pesoh ciu berkata tawar. Kesalahan bukan ada padaku, harap siow heng bisa memaafkan. Siow kun berpikir sebentar, katanya, dimanfaatkan orang, itu bukanlah hal yang enak, jika kau mau minta tolong, kau harus membantu aku melakukan satu hal kecil. Asalkan dalam batas kemampuanku, pasti tidak akan mengecewakan siow heng. Baik, mari kita jalan, selesai bicara dia langsung berlari ke arah tenggara. Sebuah perumahan yang megah, berdiri di dalam hutan pinus, di gerbang perumahan tertulis dua huruf besar warna emas Yun Liu. Sepuluh lebih laki-laki besar berbaju ringkas bergolok, seperti sayap walet berdiri di kedua sisi gebang, seorang berbaju hitam berusia 40 tahunan, dengan wajah tersenyum sedang menyambut seorang tamu yang datang berkunjung. Pesoh Chu mengikuti siow kun masuk ke dalam Yun Liu, di gerbang perumahan mereka melaporkan nama palsu, di dalam perumahan jalannya dihampar batu putih, kebun bunga di mana-mana, sangat luas sekali, sampai di ujung jalan, tiba di satu bangunan besar, terlihat banyak bayangan orang, ruangan sudah dipenuhi oleh orang-orang yang datang dari segala penjuru, kecuali kenal Pek, Ken Tai Su dari Kuil Siowin, ketua para perampok Ginsai Riyang Wan Tiat Kiebu, He Tian Seng Set, Keng Pak Siang Eng, nyonya ketua perkumpulan Cian Ang Tan Yan Hang Liu Cheng, dan Liu Ti Kie, yang lainnya semua dia tidak kenal. Mereka duduk tidak lama, di dalam kelompok orang berjalan keluar seorang tua berjenggot putih dengan alis panjang matanya sipit, berperawakan gemuk pendek, walau pun sepasang kakinya kecil pendek, tapi sekali melangkah jauhnya satu kaki lebih, orang tua kecil yang tidak mencolok mati ini, adalah seorang yang hebat di dunia persilatan, dia tertawa dan mengetpal sepasang tangan, memberi hormat ke sekeliling berkata, para pendekar berkunjung ke tempatku, aku Goan Ang merasa sangat bangga sekali, silahkan para hadirin masuk ke ruang dalam untuk, sarapan, kalau ada pembicaraan apa nanti kita pelani-pelan merundingkannya, silahkan. Di bawah undangan tulus dari tuan rumah, para persilat tinggi di ruangan itu berturut-turut masuk ke ruang dalam, Pek Sohciu dan Xiao Kun juga terpaksa mengikuti masuk ke ruang dalam, setelah sarapan, orang baju hitam yang menyambut tamu di gerbang perumahan, membawa keluar sebuah kotak kayu ciptaan yang panjangnya kira-kira delapan inci, lebarnya hanya tiga jari, Goan Ang mengambilnya, setelah itu dengan tertawa keras berkata, tahun lalu kebetulan aku berhasil mendapatkan sebuah pusaka yang berumur ribuan tahun, perkataan Goan Ang belum selesai, sudah ada orang dengan gembiranya berteriak, Ho Leng Chi? Goan Ang tersenyum. Tidak salah, memang Ho Leng Chi, barang ini walau adalah barang pusaka, tapi harus dimakan bersama dengan air liurnya Sian Giok, tanda seru Eng Choa, ular Giok yang misterius dan pintar, Sian Giok adalah makhluk pintar perliharaan seseorang Chiampowe, sudah puluhan tahun ular pintar itu tidak muncul, dan usiaku juga sudah tua, aku khawatir sebelum Sian Giok ditemukan, aku sudah meninggal dunia, maka, tanda petik, sepasang sorot matanya yang seperti sinar dingin, menyapu kesekeliling, lalu melanjutkan perkataannya, aku ingin memberikan Ho Leng Chi pada orang yang berjodoh dengannya, tapi, aku sulit mendapatkan care yang bagus untuk melaksanakannya, kita hidup di dunia persilatan, yang dibicarakan adalah yang kuat hidup yang lemah mati, yang benar hidup yang palsu mati, pendekar besar Iwan jika tidak keberatan, persilahkan saja teman-teman yang ada di lapangan, bertarung dalam ilmu silat menentukan siapa yang paling tinggi, yang bicara adalah Ginsai Tiang Wan Tiat Kiebu, dengan nada bicara seorang perampok ulung, tapi usulan dia ini yang penuh dengan bau amis darah, malah mendapatkan tepukan tangan tanda setuju, Go An Ang tertawa, jika kalian semua setuju dengan usulannya ketua Tai, aku tentu saja tidak bisa menolaknya, dengan demikian tanggung jawabku atas Ho Leng Chi sudah lepas, selanjutnya aku bisa tenang, ujung kaki dia perlahan dihentakan, tubuhnya yang gemuk pendek seperti anak panah melejit ke udara, dari tempat asalnya naik lurus ke atas, tangan kiri menangkap palang atap, tangan kanan sudah dengan tepatnya ditaruh di atas palang atap, tangan kiri dia tetap masih memegang palang atap, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dengan pelan menekan tombol kotak kayu citan, lalu tutup kotak terbuka. Dia dengan hati-hati mengeluarkan Ho Leng Chi, sebuah sinar merah padam, membuat jenggot dan alisnya para pesilap tinggi jadi merah semua. Ini adalah sebatang pohon yang panjangnya sekitar 6 cun, warnanya merah api, mulai dari akar sampai, kepucuknya tumbuh tujuh daun merah yang indah, di kepala chinya diselubungi oleh asap, berwarna-warni mencolok mete, dilihat dari kejauhan seperti awan warna-warni, di langit berputar-putar. Benda pusaka di depan mata, para pesilap tinggi di dalam ruangan, semua menyorotkan sinar metu ingin memilikinya, ada orang yang keserakahannya sangat berat, langsung memegang senjata, siap keluar, di dalam ruangan segera terbentuk situasi bergejolak. Metu sipit Goan Ang melihat kesekeliling, di sudut bibirnya tampak senyum dingin penuh arti, pelan-pelan menaruh kembali Ho Leng Chi ke dalam kotak tangan kiri dilepaskan, perlahan dia melayang turun di sudut ruangan, tangannya mengusap jenggot perak, dengan tertawa berkata, tanggung jawabku sudah selesai, sementara ini aku mengundurkan diri, dia lalu membalikan tubuh, melayang pergi ke belakang pekarangan. Tidak ada orang yang memperhatikan keberadaannya Goan Ang lagi, seluruh perhatian para pesilat tinggi, sudah terfokuskan pada kotak kayu ciptan yang berada di atas palang atap, mereka semua menginginkannya, tapi tidak ada seorang pun yang bergerak. Para pesilat tinggi di dalam ruangan, tidak sedikit adalah ahli silat yang menggemparkan dunia persilatan, dan para pesilat tinggi hebat yang tersohor, tapi tidak peduli siapa dia, asalkan di tangannya menggenggam Ho Leng Chi, maka dia langsung akan menjadi sasaran semua orang, di dalam keadaan demikian, walaupun dia berilmu sangat tinggi, juga tidak berani sembarangan bergerak, sehingga, mereka berada dalam keadaan yang sangat tegang sekali, tetap bertahan diam, tapi setiap pasang sorot metu yang mengandung permusuhan, tidak henti-hentinya bergulir. Satu jam sudah berlalu, diam-diam suasana tegang mengalir dalam hati semua orang, akhirnya, satu bayangan orang, tanpa suara tanpa gejala meloncat ke atas, ilmu meringankan tubuh orang ini, walaupun tidak sehebat ilmu silat meringankan tubuh Hidwi Chong Tian, terbang menerjang langit, Go An Ang, tapi juga ringan lincah dan cepat, sudah sampai tingkat yang tinggi sekali, tapi ketika dia mengulurkan tangan akan menangkap tiang palang atap, mendadak dia menjerit ngeri, bergulung jatuh ke bawah, di atas punggungnya, menancap sebuah pisau kecil yang bersinar. Sesaat setelah bayangan orang itu meloncat, para persilat tinggi di ruangan hampir semuanya juga ingin meloncat maju, sekarang mereka kembali menjadi ragu, yang pertama tadi bisa diambil contoh, siapa orangnya yang ingin mempertaruhkan nyawa sendiri, tapi daya tarik Ho Leng Chi sungguh terlalu besar, asalkan masih ada sedikit harapan, siapapun tidak mau melepaskannya, walaupun harapan itu kecil sekali. Gejolak semakin kentara, permusuhan di antara para persilat tinggi juga semakin dalam, mereka seperti busur yang ditarik penuh, setiap saat juga bisa terjadi pertarungan. Terhadap keadaan ini Pek Soh Chiu sangat tidak sabar, dia sedikit mengerutkan alis berkata, Xiao Heng! Tanda petik! Xiao Kun mengangkat wajahnya menyahut, ada apa aku merasa dadaku sedikit sesak. Oh oh, mari kita pergi keluar mencari angin. Tapi, tanda petik, aku tahu, ayolah! Mereka tadinya juga berdiri di belakang para persilat tinggi, saat ingin mengundurkan diri dari dalam ruangan juga jadi mudah sekali, Xiao Kun menuntun tangan Pek Soh Chiu berkata, Kak, kita sembunyi di atas pohon yang ada di sebelah kanan itu, dari atas ke bawah, mengawasi seluruh lapangan, menunggu orang yang mendapatkan pusaka keluar dari ruangan, baru kita hadang dia. Tangan Pek Soh Chiu yang dipegang oleh dia, seperti berada di dalam kapas yang lembut hangat, tidak tahan di dalam hati berpikir saudara Xiao ini mengapa tangannya begitu lembut seperti tangan wanita. Mungkin dia adalah seorang putera yang hidup di dalam kemawahan, maka dia tidak berpikir ke arah yang lainnya. Mereka meloncat ke atas pohon, duduk berdampingan di satu batang cabang pohon, angin meniup lembut, meniup wangi yang seperti dikenalnya, Pek Soh Chiu jadi merasa sangat heran, dia mengangkat-angkat hidung, lama menghirup wangian itu, tampangnya tampak sangat bingung. Xiao Kun menatap dia dengan merasa heran berkata, Kak, kau menemukan apa? Pes Soh Chiu tersenyum malu berkata, Tidak apa, aku mencium bau wangian, dan merasa sedikit bingung saja. Wajah tampan Xiao Kun menjadi merah, lalu melihat dia dengan mata putih berkata, di pekarang banyak ditanami bunga, wawangian itu tentu saja tidak aneh, lihatlah, sudah ada orang yang keluar. Tidak salah apa yang dikatakan Xiao Kun, benar ada orang yang keluar, tapi orang yang keluar itu, semuanya roboh ke tanah tidak bisa bangkit lagi, dalam sesaat, di luar pintu ruangan, sudah tergeletak tidak kurang tidak lebih 30 sosok manusia. Saat ini di dalam ruangan sangat ramai suara manusia, benturan senjata dan suara jeritan mengerikan, tidak henti-hentinya keluar dari dalam ruangan, setelah satu jam, pertarungan sepertinya sudah berhenti kembali terdengar suara pertengkaran, Xiao Kun jadi bersemangat berkata, Sudah waktunya, Kak, kita masuk ke dalam untuk melihatnya. Waktu masuk ke dalam ruangan, Xiao Kun melihat kesekeliling, melihat kota kayu citan tempat menyimpan Ho Leng Chi, sudah pecah di atas lantai, tapi Ho Leng Chi tidak ada di situ, tidak tahan dia mengangkat sepasang alis, wajahnya jadi dingin, katanya. Di mana Ho Leng Chi-nya? Siapa yang mendapatkannya? Pek, Ken Tai Su, Pendeta Tsu Hoan Ho, Ang Tan Yan Hong, Lik U Cheng, dan Ginsai Tiang Wan Tiat Kiabu yang berdiri di Sisi pecahan kotak kayu, wajahnya membeku, diam tidak bicara, hanya seorang laki-laki besar berwajah bengis yang berdiri agak jauh dengan mendengu sekali berkata, Pergilah, bocah, di dalam ruangan ini kau tidak pantas bicara. Xiao Kun memutar sepasang matanya, satu tangan diayunkan pada laki-laki besar itu berkata, Kau punya mati anjing hanya melihat orang di bawah, sepasang matamu itu tidak ada gunanya ditinggalkan di situ, lebih baik buang saja. Dua titik sinar berkelebat, laki-laki besar yang lantang itu, dua tangannya segera menutup sepasang matanya, sambil menjerit berguling-guling di lantai. Ginsai Tiang Wan yang pertama terkejut, Pek, Ken Tai Su dan Pendeta Tsu Hoan Ho berikut para pesilat tinggi yang ternama di dunia persilatan, juga warna wajahnya berubah, dua titik sinar perak itu mengandung kekuatan yang tiada tandingnya, orang yang julukannya sebesar apapun, juga harus sedikit mengalah. Sehingga, Pek, Ken Tai Su dengan menyebut nama Buddha sekali berkata, Aku menurunkan kotak kayu dari atas tiang palang atap, si cutiat dan kawan-kawan datang merebutnya, dalam keadaan saling merebut, sehingga kotak kayu itu jadi pecah, tapi Ho Leng Chi malah sudah hilang entah kemana, tidak ada di dalam kotaknya. Tanda petik. Si O Kun balik bertanya pada Ginsai Tiang Wan, apa betul begitu ketua tiat? Tiat Kia Bu berbatuk sekali berkata, kejadiannya memang begitu, tapi, tanda petik. Tapi bagaimana? Pek, Ken Tai Su pernah memasukkan kotak kayu itu ke dalam lengan bajunya. Tanda petik. Pek, Ken Tai Su cepat berkata, Si Cu jangan sembarang menuduh orang, bagaimana aku bisa melakukan hal sehina itu. Metus Yao yang menyorot terang, melihat ke seluruh tubuh Pek, Ken Tai Su berkata, Apakah Pek, Ken Tai Su pernah menggunakan siasat tulung Ho An Hong, mencuri naga menukar burung Hong, untuk mencuri Ho Leng Chi, kita jadikan saja itu kecurigaan kita, hanya saja jika Ho Leng Chi sudah hilang, kalian sepertinya tidak perlu lagi tinggal lama-lama di sini. Gin Sai Tiang Wan Tiat Kia Bu menyahut, kata-kata Si Au Hiap benar, aku segera mengundurkan diri, dia mengepal tangan menyapa, langsung memimpin para pesilat tinggi aliran hitam meninggalkan ruangan. Si Au Leng, Butong, perkumpulan Cian, dan para pesilat tinggi lainnya, semua masing-masing mengepal tangan menyapa Si Au Kun, masing-masing memimpin kelompoknya meninggalkan tempat yang berbau amis darah ini. Sekarang, di dalam ruangan besar ini, hanya tinggal Pesoh Chiu dan Si Au Kun dua orang, lama, Pek, Soh Chiu Kek sekali batuk berkata, Si Au Heng. Tanda petik. Si Au Kun tawar tertawa berkata, kakak ingin menanyakan mengapa mereka ada sedikit segan pada kita. Benar. Guruku berkelana di dunia persilatan menggunakan palek Biesin Ciam, jarum sakti menghancurkan geledek, sebagai tanda beliau, orang-orang ini hanya melihat muka guruku saja. Gurumu pasti seorang pesilat tinggi yang amat lihai? Ini, Kek, beliau memang ada sedikit nama, tapi karena larangan perguruan, harap maklum aku tidak bisa memberitahukan sebutan beliau padamu. Oh-oh-oh sekali, Pek, Soh Chiu berkata, tidak apa-apa, hanya saja terhadap masalah Ho Leng Chi, aku tidak bisa membantu Si Au Heng, sungguh merasa sedikit tidak enak. Seluruh pesilat tinggi di dunia persilatan juga terperangkap di dalam siasatnya Go An Ang, mana bisa salahkan kakak. Pek Soh Chiu dengan perasaan heran berkata, maksudmu, Ho Leng Chi masih berada di tangannya Go An Ang? Si Au Kun tertawa. Jika atau aku tidak percaya, bisa naik ke tiang palang atap memeriksanya. Terhadap kata-kata Si Au Kun, Pek Soh Chiu memang merasa ragu, maka dia menuruti kata-katanya meloncat ke atas tempat di mana Wan Hang tadi menaruh kotak kayu citan, benar saja dia melihat satu lubang yang dalam, dan di bawah lubang, ada sebuah papan hidup yang bisa digerakan, menembus sampai ke dalam dinding, dia lalu turun sambil mengangguk dan mengeluh. Saudara orang yang sangat pintar, tapi mengapa masih menaruh curiga pada Pek Kenta Isu? Si Au Kun memonyongkan bibir, ketua Si Au Lim terdahulu, pernah terlibat peristiwa di perumahan Leng In, Ho Si Au Tua itu tidak tahu malu masih berani mengganggu kita berdua, biarkan dia saja menjadi kambing hitam, anggap saja itu hukuman ringan bagi kuil Si Au Lim, dia habis bicara lalu dia bersiul panjang, beberapa saat kemudian, lima orang laki-laki besar berbaju ringkas hitam, berlari mendekat, mereka berdiri berbaris, bersamaan menyapa pada Si Au Kun, dari penampilannya, tampak sangat menghormat sekali. Si Au Kun dengan dingin berkata, di mana Go An Ang? Salah seorang laki-laki baju hitam berkata, kami dari tadi mengawasi terus, tapi masih belum melihat Go An Ang atau satu orang pun yang meninggalkan Yun Liu. Tanda petik. Wajah Si Au Kun menjadi dingin berkata, geladah. Tanda petik. Lima laki-laki besar baju hitam segera menerjang masuk ke dalam rumah, kira-kira lewat sepertanakan nasi, lima orang itu berturut-turut kembali melapor. Si Au Ya, seluruh Yun Liu sekarang sudah kosong, tidak ada satu orang pun. Tanda petik. Si Au Kun mendengu sekali berkata, Si Au Han Go Leong, lima naga basah, yang namanya menggemparkan dunia persilatan, malah tidak bisa menjaga seorang Go An Ang, Hek Tometer, apakah terpikir kalian akibat melalaikan tugas? Semua rubuh lima orang baju hitam itu bergetar, wajah yang tidak gentar apapun terlihat pucat, tidak diduga perkataan marah Si Au Kun, membuat laki-laki yang gagah perkasa ini, seperti terhukum yang menunggu eksekusi. Pesoh Chiu malah merasa tidak tega dia berkata, Pertemuan di Yun Liu, sudah merencanakan Go An Ang, kita semua bersalah, mana bisa hanya menyalahkan mereka berlima, saudara, sudahlah. Si Au Kun berpikir sebentar berkata, Kalian beruntung, ada Pek Toa Ko yang memelap, tapi jika dalam waktu tiga bulan kalian tidak bisa mendapatkan Go An Ang, kalian bersiap-siap menanggung. Si Au Han Go Leong menyahut sekali, lalu membalikan tubuh meloncat dengan cepat meninggalkan tempat itu. Si Au Kun melihat bayangan mereka telah hilang, baru membalikan kepala tersenyum manis pada Pek Soh Chiu berkata, Toa Ko. Temani aku lagi pergi ke gunung Kwe O Tiang, ya? Pesoh Chiu tertegun. Maksudmu, Go An Ang telah pergi ke gunung Kwe O Tiang. Lembah Cengeng di gunung Tian Cong, baru benar sarangnya Go An Ang, tapi lembah Cengeng tidak saja penuh jebakan tersembunyi, juga sangat dingin sekali, bahayanya, tidak kalah dengan neraka dingin, Jika kakak ada minat, kita pergi ke sana untuk menambah pengalaman. Pesoh Chiu tertawa. Bagus, aku bisa menambah pengalaman, hayo kita jalan. Si Au Kun mendapatkan dua ekor kuda tunggang, mereka berdua berdampingan berangkat dari Yun Liu, derap suara kuda, tertawa, berkata keras di daerah Kang Lam ini, kembali akan membuat cerita muda-muri dunia persilatan yang mengharukan. Terima kasih telah menonton!